Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibina Muhammadin ibn Amdillah selamat menikmati 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 oleh karena itu kita akan berbicara hal ini pada kesempatan ini selamat menikmati selamat menikmati sebabnya kita ketahui tadi bahwa al-Rahmah ini al-Rahmah ini adalah merupakan naman dan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja Allah sangat ikhtama ya sangat memperhatikan terhadap kata ini al-Rahmah ini sehingga dalam Al-Quran banyak kata ini misalnya Allah dan Rahman itu ya Allah-Allah juga Tapi Allah menggunakan Menyandingkan namanya Allah dengan Ar-Rahman Tidak dengan kata yang lain misalnya Al-Kuhar, Al-Jabbar Padahal kan itu nama Allah Tapi Allah menyandingkannya Yaitu dengan kalimat Ar-Rahman Kulidu Allah, Ar-Rahman Oleh karena itu pada kesempatan ini Kita ingin tahu kenapa Allah mengkhususkan sekali Memperhatikan sekali kepada Min next Al-Rahman Malikatakan Al-Rahman Toуди Dalam Al-Rahman Al-Rahman Ch Talk Sex Salih 誰 Ask As Valan rujul harim عجوز شيخ كبير في السن جاء وقد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر ومن شدة العجز وكان متكئا على عصاته فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا لم يترك زنبا من الذنوب إلا أصابه لم يترك حاجة ولا داجة يعني لا كبيرا ولا صغيرا إلا فعله أيكون له توبة أكان له توبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأسلمت هل أسلمت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله سبحانه وتعالى كلهن خيرات فتعجب الرجل وقال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله يعني الزنوب التي غدرت فيها والفجور وما فعلت من الزنوب الكبيرة وغدراتي وفجراتي يا رسول الله قال وغدراتك وفجراتك فقام الرجل وهو يهلل ويكبر الله أكبر الله أكبر وهو يتكئ على عصاته فما زال يردد الله أكبر الله أكبر وَهُوَ يَمْشِ حَتَّ تَوَارَى عَنِ الْأَنْزَارِ من شدد استشعاره لرحمة الله سبحانه وتعالى hal ini sesuai dengan ada sebuah hadis yang diceritakan oleh oleh Rasulullah pada suatu ketika ada seseorang yang sangat sudah tua rentah bahkan sampai sudah tua rentahnya itu sampai halisnya itu sampai terkena ke mata ini ya hajimnya sampai kesini karena memang sudah tua rentah kemudian beliau itu datang kemudian kepada Rasulullah SAW beliau berkata wahai Rasul saya adalah pelaku dosa pokoknya asal setiap dosa yang besar yang kecil saya lakukan dosa tersebut siang, malam, sore dan sebagainya saya lakukan apakah saya ada di sana rahmannya Allah untuk saya kasih sayang Allah untuk saya apa kata beliau kata Rasulullah SAW apakah kamu Islam apakah kamu orang Islam apa kata orang ini asyadu adalah ilahya Allah wa asyadu adalah Muhammad Rasulullah artinya bahwa beliau ini adalah Islam karena langsung bersahadat menyaksikan langsung bersahadat di hadapan Rasulullah SAW apa kata Rasul tinggalkan segala bentuk maksiat perbuatan-perbuatan jelek dan lakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik sekecil apapun sebesar apapun pasti di sana ada rahmat Allah SWT akhirnya orang ini terus-terusan mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai akhir hayatnya seperti itu itu menunjukkan bahwa di sana ada rahmannya Allah SWT ur guests ma yedulnya aydan ala ar CT rehm hombres rkle arrange lehiMah sibhanahu wa ta'ala maroo sęd muda aibu holayra reudi Allah 'Somo ro barriers nabi sall III llahu mới offerings He en Yeshua seμεar jan dale samba fellowship wa Ask sebagai forcément jatuh فمن ذلك الجزء الذي أنزله في الأرض يتراحم الخلائق جميعا هذه الرحمة التي نراها في الأرض بين الأم وأولادها وبين الناس هذا من جزء واحد من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى ترفع الفرس حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه هذا من ذلك الجزء أما التسعون وتسعون جزء عند الله سبحانه وتعالى ليرحم بهم عباده يوم القيامة هذا يدلون على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى bahkan ada salah satu hadith Nabi SAW yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat kasih saya dan yang diturunkan ke muka bumi ini hanya satu dari 100 rahmat itu walaupun satu dari satu rahmat itu bayangkan bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya bagaimana seekor hewan pun menyayangi anaknya membesarkan anaknya apalagi orang tua mendidik dan sebagainya orang-orang saling menyayangi saling mengasihi padahal itu hanya satu rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi ini maka yang 99 nya lagi itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada kita pada hari kiamat kemah حتى نتعلم الرحمة نتعلم من ذلك النموذج البشري الذي جعله الله سبحانه وتعالى يعني في غاية الكمال البشري وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال حسن بن سابت وَأَفْضَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّهُ قَدْ خُلِكَ كَمَا يُرِدْ من شدة كماله البشري صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتعلم الرحمة نتعلم منه صلى الله عليه وسلم أولا رحمته بأمته رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة يعني له دعوة مستجابة يدعوها لنفسه لنفسه لفائدة لهم ولا يردها الله يستجيبها الله لكل نبي دعوة مستجابة وكذلك نقرأ في القرآن الكريم لكل نبي دعى الله بشيء يعني سيدنا سليمان دعى الله بالملك الذي لا ينبغي لأحد منه كل نبي دعى الله بدعاء وإني قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني ادخرت دعوتي يعني حافظتها شفاعة لأمتي يوم القيام شفاعة لأمتي يوم القيام جعل دعوته التي لنفسه لأمته ليرحم الله أمته يوم القيام فهي نائلة يعني هذه الشفاعة وتلك الرحمة من مات لا يشرك بالله شيء salah satu dibuktikan bahwa kasih sayang Allah rahmat Allah itu diberikan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم sehingga Rasulullah صلى الله عليه وسلم sangat menyayangi umatnya ini bahkan saking sayang kepada umatnya bahwa setiap nabi itu diberikan jaminan oleh Allah setiap doanya mustajab seperti dalam Al-Quran nabi apapun ketika ada cerita dalam Al-Quran nabi misalnya nabi Musa berdoa itu langsung dikabulkan kemudian nabi-nabi yang lain ketika berdoa dikabulkan begitu juga nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم untuk para nabi itu ketika berdoa itu untuk dirinya untuk dirinya ketika berdoa untuk dirinya Allah itu mengabulkan misalnya nabi fil-Quran misalnya nabi nabi sulayman oh ya ini untuk dirinya ya di nafsi di nafsi saya berikan kepada saya kerajaan yang diberikan kepada orang lain tapi Rasulullah apa kata Rasul saya pun tentu karena seorang nabi dan Rasul beliau diberikan doa yang mustajab apa kata Rasul tapi doa ini bukan untuk diri saya tapi untuk umat saya kelak diyawmul kiamah di akhirat hanya saja dengan syarat orang itu meninggalnya dengan tidak dalam keadaan musyrik adanya temzan teman teman ketub keif apa let be lem gim neg Barisan oleh terra, dan sering centerатель bagi semua Jadi, renkati saya baik berteransman dalamnya Semua orang, manak, manuskipands atau peralatan Tidak ada tetamagia Yangnabi SAW Atau kanan rahimah Duhafak jamiah Al-atfal, nisak Al-khadam, al-hayawan Hatta al-tuyur Hatta al-jamadat Al-Nabi SAW Kanan rahimah hatta biman azauhu Biman azauhu minal kuffar wal-mushrikin Bihayri al-muslimin Fahua SAW kanan rahimah Biljamah Tentu setiap Nabi dan Rasul mempunyai Karakter yang bagus tentunya Bukan berarti tadi gara-gara Saya berdoa untuk dirinya seolah-olah Tidak mempunyai karakter yang bagus Bagus semua, mempunyai sifat-sifat Yang kenabian yang sangat bagus Hanya saja ingat bahwa Nabi Muhammad Adalah sayyiduhum Pemimpin daripada mereka, artinya Lebih unggul daripada mereka Maka Allah SWT Menyatakan dalam Al-Quran Rahmatan lil'alamin Nah rahmatan lil'alamin Jamah dari alam Alam ini bukan berarti hanya Alam raya, dunia, dan sebagainya Bukan Semua makhluk itu adalah alam Sehingga Nabi Muhammad itu Menyayangi Wakil miskin Anak-anak Jompo Para wanita Yang sudah tua rentah Bahkan sampai Hewan Sampai tuyur Burung juga Bahkan Nabi SAW Menyayangi Sesuatu zaman Zaman itu yang tidak hidup Juga sangat sayang Sayang sekali Nabi Muhammad SAW Menghormati Sayang Sayang Saking Mencintai Dan sangat Menyayanginya Allah subhanahu wa ta'ala Kala Madihan Madihan Rasulah Sallallahu 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 ma'anitum, harisun عليكم bilmemenin rautun rahim rautun fi dafjad durr rankum rautun fi i sali khair lakum rautun rahim wawetan sifatain izah nazirna fi ketab lah, najid an Allah wosif nafsahu betelka sifatain bima yaliku b jalalih subhanahu wa ta'ala fa inna Allah bil nasi lera oofun rahim wakala an nabi, bilmemenin rautun rahim, kala ahad lam yujma' li ahadim minal nasi fataini min sifatillah subhanahu wa ta'ala illa nabi sallallahu alaihi wa sallam walakin Allah mausufum bima yaliku b jalali, wal nabiyu bil kamali albashari pemirsa dimanapun berada tentu nabi sallallahu alaihi wa sallam dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaannya dengan ungkapan, dengan firman Allah lakad ja'akum rasulun min anfusikum lakad sungguh telah datang ja'akum kepada kalian rasulun seorang utusan rasul min anfusikum dari beberapa tafsir ulama tafsir min anfusikum ay min jinsikum ini artinya adalah sama seperti kita dari bangsa manusia min anfusikum apa? ajizun alaihi ma'anitum yang mana dengan rasulullah kata Allah itu saya sangat susah untuk mengadab umatnya saya sangat susah untuk celah saya untuk bisa mengadab umatnya harisun alaihi ma'anitum harisun alaikum yang mana rasulullah itu harisun menjaga alaikum bagi kalian menjaga apa? menjaga iman kita menjaga hidayah menjaga perilaku kita harisun alaikum bil mu'minina kemudian rasulullah itu mempunyai sifat bil mu'minina kepada orang mu'min itu bil mu'minina ra'ufur rahim ra'uf ini adalah mencegah orang-orang itu untuk berbuat tidak baik radul mafsadat nah menjaga sesuatu yang tidak baik rasulullah memberikan informasi rasulullah memberikan warning jangan seperti itu ra'ufum apa? ra'ufum ra'uf rahim rahim ini adalah isalul khairan selalu rasulullah menjadi perantara kebaikan memberikan kemampaan kemampaan memberikan kebaikan kebaikan dan menjadi wasilah untuk menjadi kebaikan menjaga kebaikan Jadi Rasulullah itu sering sekali Ketika istrinya mau Naik kuda Beliau itu sampai Lututnya itu Ke tanah Kemudian Ditincak oleh istrinya Untuk naik ke atas Kuda tersebut Itu karena Rasulullah Melakukan seperti itu Karena saking lembutnya Rasulullah memperlakukan seorang Perempuan Seorang istri Terima kasih Allah sallallahu alaihi wa sallam kumacana kita bisa buat dengan mereka Kau jauh 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 seorang yang sering memberi keusahaan keusahaan atau penawal jauh jauh harus dan kuidah kalu menakit dan menakut dan Ini adalah rahmatullahi wabarakatuh. Jadi duduk di sebelah Rasulullah dan Rasulullah langsung menawarkan, silahkan ayo makan. Sampai dikasihkan makanan itu kepada pembantunya. Apa kata Rasulullah? Karena mungkin saja pembantu itu orang yang pertama mencium aromanya. Kita gak kepikiran kesana kan gitu. Mencium aromanya, bagaimana wanginya, bagaimana mungkin beliau sudah membayangkan begitu nikmatnya makanan itu. Maka Rasulullah saat memperhatikan itu, sehingga orang yang membantunya itu, pembantunya itu disuruh duduk bersama Rasulullah untuk makan bersama bahkan Rasulullah yang langsung memberikannya kepada pembantunya itu. Itu akhlak yang sangat luar biasa. Seperti sehingga ayah kita sanga dengan orang yang lain. Jadi, ayahatintah Rabbi sallallahu married sallallahu hadha. Mereka ada pembantunya datang lain. Mereka adalah orang yang lain. Mereka adalah orang yang lain. Mereka adalah orang yang lain. Para orang lain lakini itu. Mereka lika baca ber على orang lain. Apakah ini adalah orang yang lain. Aksh barangnya. Dia berkata, dia berkata. minal ansar fa nadahu al-Nabiyah s.a.w wa qala lahu ittaqillaha fi hazihil bahima fa innahu qadishtaka ilayya annaka tuttibuhu watuji'uhu izan hatta bil hayawan yajib an narhamal hayawan bahkan bagaimana cara Rasulullah memperlakukan rahmat Rasulullah kasih sayang Rasulullah kepada hewan pun pada suatu ketika Rasulullah lagi berjalan-jalan kemudian melewat sebuah hadikah sebuah bustan sebuah perkebunan kemudian perkebunan itu adalah milik salah seorang dari kaum amsor ketika itu di perkebunan itu melihat seekor unta yang sedang duduk dan unta itu kelihatan yajri jadi keluar air matanya maka Rasulullah mendekati unta itu mengelus-ngelus unta itu kemudian bertanya siapa pemilik unta itu maka dikatakanlah ini pemiliknya adalah pemuda dari alam maka Rasulullah memanggil orang itu apa kata Rasulullah hati-hati hati-hati kamu dengan unta ini ya dengan bahimah ini hati-hati dengan hewan ini karena hewan ini barusan sudah ngadu sama saya bahwa katanya saya merasa letih saya merasa capek oleh karena itu hati-hati itu bagaimana Rasulullah memperlakukan seekor hewan pun seperti pelakuan kepada seorang manusia ini ahlak Rasulullah yang sahabat warmiah saya merasa kum'at Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kuhnna maka nabi sallallahu alaihi wa sallam fi safari farayna hummara wamahha farkaini hummara هي الطائر الصغير مثل العصفور wamahha farkhani يعni wadayha fachazna farkaiha fachazna farkaiha fwajadna ta'arishu bjana nahi turefrufu bjana nahi farkaiha falkahum wakainna tبحث عنهم fannabiyah sallallahu alaihi wa sallam hini bada an jauh weraahha kala man afjah hazi bwada nahi rudu iliha wada wada ezan bittoyur hatta bittoyur الصغيرة w w yani subhanallah fahat binnemli raha nabi sallallahu makanan linnemli qad uhriqa faqala man ahraqa haza qalu nahnu ya rasulallah qala la yu'azibu bin nar illa rabbun nar la yu'azibu bin nar illa rabbun nar salah satu contoh dari bagaimana rasulallah kasih sayangnya memperlakukan kepada seekor hewan pada suatu ketika rasulallah berjalan-jalan dengan para sahabat ada seekor burung kecil yang membawa anaknya kemudian tapi anak itu ditangkap sama seseorang sama seseorang sahabat kemudian burung tersebut di atas itu terbang terus mencari mencari kata rasulallah itu burung lagi mencari anaknya siapa yang menangkap anaknya itu kata sahabat kami ya rasulallah apa kata rasulallah mohon berikan mohon berikan langsung itu kasihan karena induknya lagi mencarinya itu saking perhatiannya padahal itu kan hanya seekor hewan kecil merumbahkan pada suatu ketika rasulallah melihat seekor semut the end ya semut dibakar sarangnya itu oleh salah satu sahabat maka rasulallah siapa yang membakar sarang semut ini maka sahabat itu berkata kami ya rasulallah apa kata rasulallah jangan jangan engkau mengazam menyiksa apa hewan ini dengan api karena menyiksa dengan api itu hanya haknya Allah tidak Fisamihna lahu anina Wabukaya Kanganin al-bakir Kisot al-bakir Kana ezahin mengajizat al-Nabi Eahyana yastamayun al-Hasah Yusabih Eahyana yastamayun al-Jizah Al-Shajar Woho yuselm O'Nabi Hazimim al-Majizat al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Fisamihna lahu anina Wabukaya Kisot al-Bakir Wafi rwaaya Kanganin al-Sabi FNezel al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Menjahil al-Mimbar Wa ihtadhanahu wa masaha alayhi Wa masaha Fahada'a Wasakanazalika al-Jizah Izan Hata ma'al-Jamadat Kana Haza misdaqan Liqawili Liyah Suhanata Wa ma'arsanaka Illa rahmatan Lil'alamin Bahkan Satu ketika Rasulullah Ini Apa Pada satu kaum Rasulullah Berkhutbah Di atas Mimbar Maka Pada Ketika khutbah itu Ada seorang sahabat Yang mendengar Ada Suara Orang yang Seperti Merintih Orang yang suatu Merintih Kenapa katanya Seperti ada anak kecil Lagi merintih Sekali Maka ketika Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Turun dari Mimbar itu Rasulullah Langsung Ngelap-ngelap Ini Mimbar itu Apa kata Rasulullah Ini Mimbar Ya Kasih sayangi Dan sebagainya Karena memang Salah satu mujizat Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Itu adalah Rasulullah Bisa Mendengar Suara Dari pohon kayu Dari apa Dari pohon Dari benda-benda Yang jamat Ya benda-benda mati Menurut kita itu Rasulullah Apa namanya Mujizatnya itu Bisa mendengar Bagaimana ketika Mengeluh Dan sebagainya Benda-benda itu Mungkin aja Kita kan banyak Misalnya Baju-baju Kita kan Baju banyaknya Mahal-mahal Misalnya kan Ketika sholat Dipakai Namurah Misalnya Ketika jalan-jalan Mungkin itu kan Bisa juga Merintih Karena kasih sayang kita Seharusnya kan Dipakai ibadah Dan sebagainya Rasulullah itu Seperti itu Mendengar Maka Ini menegaskan Kepada kita Wama arasalnaka Illa rahmatan Lil'alamin Tidaklah aku utus Kamu wahai Rasul Wahai Muhammad Kecuali untuk Sebagai Penyayang Memberikan kasih sayang Lil'alamin Kepada semuanya Sampai Kepada Benda-benda mati Naam Yaani Kulla hazihi Waghairuha kasir Yaani Walau latulil wakti Lazakarna Mina al-ruwayat Wa mina al-ahdas Al-kasir jidan Wadah य Wadah Ya Gua Zun Quat Qua Quang Quang crabs Quang Y 화� Haf well Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حتى ننال رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن نتخلق بذلك الخلق حتى إن الله سبحانه وتعالى إذا وجد في داخلنا ذلك تلك الرحمة كان هو أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من غيرنا لأنه أرحم الرحمين سبحانه وتعالى ويعني أقول قولي هذا وأشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله sebagai pengakhir penutup acara ini Ayuhal Musyadid untuk membicarakan bagaimana cara Rasulullah memperlakukan orang-orang dan hal-hal yang lainnya tentu ini memperlukan waktu yang sangat panjang dan banyak-banyak sekali kisah yang menerangkan kemuliaan akhlak Rasulullah s.a.w kasih sayang Rasulullah s.a.w yang jelas kita sebagai umatnya tentu harus benar-benar mengikuti Rasulullah cara menyayangi keluarganya menyayangi istrinya menyayangi anak-anaknya bagaimana menghormati tetangganya menghormati orang lain karena kata Rasulullah kasih sayangilah semuanya yang ada di muka bumi ini pasti Allah s.w.t akan menyayangi kamu bahkan ketika rahmat itu kasih sayang itu benar-benar sudah ada di dalam diri kita maka kita akan benar-benar menyayangi diri kita pribadi itu yang disampaikan oleh Syekh Doktor Muhammad Sa'ad Muhammad Baudin pada kesempatan kali ini syukranya Zilani Yadutul syukur wa nahnu na ta'alab khasiran bi hadal masa wa insha'Allah insha'Allah nahnu na ta'alab bil-akhlaqin Nabi s.a.w. al-ladi kana Nabi akhlaku Qur'an al-Qur'an yamshi fil-ar wa rasulullah s.a.w. hadanallah wa iya'akum ajma'in wa s.a.w. wa s.a.w. wa s.a.w. 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 Terima kasih.